Mengerikan Ini prediksi line up squad Indonesia di Piala AFF U23 Ungkapan mengerikan mungkin pas jika melihat prediksi line up squad Indonesia di Piala AFF U23 Dimana dalam macam itu Indonesia dipastikan masuk dalam grup B bersama Malaysia U23 dan Timur Leste U23 Pada laga perdana Indonesia dipastikan akan bertanding melawan Timnas U23 Malaysia Dan menghadapi Timnas Timur Leste U23 pada laga berikutnya Sintayong selaku pelatih Timnas U23 menjawab kepercayaan Ketua Umum PSS Sirik Thohir Dengan menghadirkan perkiraan line up yang diakini akan menggetarkan lawan Apalagi dengan beban mendapatkan trofi Piala AFF U23 Sintayong tak main-main dalam menyusun kerangka timnya Terbukti pemain-pemain hebat yang sudah tak asing lagi akan dijadikan Sintayong sebagai tulang punggung Timnas U23 Indonesia akan mengusung formasi 4-3-3 untuk memanfaatkan kekayaan pemain di dalam tim Dimana penjaga gawang akan dipercayakan kepada Ernando Ari Sedangkan pemain belakang ditempati oleh Bagas Ghafa, Rizky Rido, Akbar Jun Seah, dan Haikal Alhafiz Trio gelanda Alvindra Dewanga, Teonumberi, dan Bekamputra akan menjadi starting line up Untuk barisan depan, Sintayong akan memaksimalkan Ramadan Senanta yang akan diduetkan dengan Witten Sleman Ramadan Senanta akan menjadi ujung tombak di lini depan Timnas Indonesia Ini tak berlebihan jika melihat track record yang telah dia peroleh sebagai top score dengan SEA Games 2023 Selain itu, penyerang yang sedang naik down, Esal Syahrul, tak boleh dilupakan Sehingga dipastikan line up seperti ini dapat menjadi bobok yang amat menakutkan Bagi seluruh musuh yang akan menghadapi Timnas Indonesia di ajang piala AFF U23 Apalagi Timnas Indonesia masih haus gelar setelah memenangkan medali emas tepak bola SEA Games 2023 lalu Jadi penyerang lokal tersubur, X-Striker Liga Belgia dan Australia ini dipanggil Sintayong ke Timnas Indonesia Penyerang Prasikabu 1973 yang berkarir di Liga Belgia dan Australia, Yandy Sovian Tampil gacor di kompetisi BRI Liga 1 2023-2024 Apakah striker 31 tahun ini akan dipanggil Sintayong ke Timnas Indonesia? Karir Yandy Sovian kurang mentereng semenjak pulang dari masa abortnya Pada 2014 setelah sempat membela ACVC di Belgia dan Brisbane Irwar di Australia Jebulan SAD Uruguay ini sempat kesulitan mendapatkan tempat saat dikontrak sejumlah klub kasta teratas Liga Indonesia Seperti Persibandung, Arima FC hingga Bali United Kondisinya mulai membaik saat Yandy Sovian memutuskan hengkang ke Persikabu 1973 Di 31 musim ini Yandy Sovian membuktikan dirinya masih punya taji Bahkan juga mungkin layak dikasih kesempatan untuk mencetak caps alias penampilan perdananya di level internasional bersama Timnas Indonesia Yandy Sovian akhirnya menemukan ketajamannya musim ini saat Persikabu menang 31 atas bayang KFC pada pekan lalu Adik dari ex-pemain Timnas Indonesia Zainal Arif itu masuk di menit 46 untuk menggantikan Rafael Kondaro Aksi gemilang di atas membuat Yandy Sovian untuk pertama kalinya mentas sebagai starter di Liga 1 2023-2024 Tepatnya saat Persikabu menjamu Persita Tangerang pada Laga Pekan ke-5, Jumat 28 Juli 2023 sore Kepercayaan itu dibayar tuntas Yandy Sovian dengan mencetak satu gol Sekaligus membantu Persikabu mengamankan hasil seri 2-2 kontra Persita Tangerang Karena itu menarik menanti apakah pelatih Timnas Indonesia Zainal Arif yang memanggil Yandy Sovian untuk Laga Internasional September nanti Di saat penyerang-penyerang Timnas Indonesia seperti Dengdi Solistiawan dan Dimas Rajat Belum mencetak gol di Liga 1 2023-2024 Yandy Sovian tampil garang Terdekat Timnas Indonesia akan melakoni Laga Uji Coba kontra Turkmenistan di FIFA Miss Day Di Stadion Gelera Bung Tamu, Surabaya 8 September 2023 Di bulan yang selamat Timnas Indonesia juga akan melakoni Dua Leg Laga Kontra Bunda dari Salam Di ajang Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia di putaran pertama Super Super Sita disorot pemandu bakat luar negeri Saatnya Sintayong panggil untuk Gimnas U23 Indonesia Pemain 21 Tahun Persita Tangerang Esal Syahrul Disorot salah satu akun pemandu bakat luar negeri At ES Scouting Usai tampil impresif saat telaga Lawan Persikabu 1973 Jumat 28 Juli 2023 Esal Syahrul kembali bermain impresif Saat Persita Tangerang menahan imbang Persikabu 1973 Dengan skor 22 Jumat sore Masuk sebagai pemain pengganti pada menit 56 Esal mampu mencetak gol penyeimbang pada menit 79 Pada menit 85 Esal nyaris mencetak gol kemenangan Andai golnya tidak dinyatakan offset oleh wasit Ini merupakan gol kedua Esal di Liga 1 2023-2024 Sebelumnya Esal menjadi pahlawan kemenangan Persita saat mencetak gol satu-satunya Ketika menang 1-0 atas Persija Kala itu Esal juga masuk sebagai pemain pengganti pada menit 78 Dan mencetak gol pada menit 81 Dua kali jadi super sup dan sukses mencetak gol Esal Syahrul kini mendapat serotan dari akun pemandu bakat luar negeri At E.K. Scouting Sejauh ini dia hanya masuk dari bangku cadangan tetapi langsung memanfaatkan peluangnya Tulis E.K. Scouting Esal Syahrul sendiri masuk pemain U23 yang dimainkan Persita Tangerang Memang ia baru berusia 21 tahun saat ini Bisa saja Sintayu memanggil pemain asli produk Akademi Persita Tangerang ini Untuk event terdekat Piala AFF U23 2023 Pelatih asal Korea Selatan itu memang sering mencari pemain U23 Untuk Piala AFF U23 2023 dengan hadir di laga-laga Liga 1 Esal sendiri terang-terangan berdoa agar bisa membela timnas U23 Indonesia Di Piala AFF U23 2023 Yang mengaku tidak akan menyanyiakan apabila benar dilirik oleh Sintayu Mudah-mudahan saja pelatih timnas U23 Indonesia bisa memanggil saya Kata Esal usai laga pelawan Persija Tapi saya pikir ini akan sulit karena banyak pemain-pemain muda di Indonesia bagus-bagus Tambahnya Kemunculan pemain seperti Esal adalah berkat adanya kewajiban klub Memainkan pemain U23 dalam setiap laga Liga 1 Dalam regulasi setiap klub wajib memainkan pemain U23 Minimal 1.45 menit dalam satu pertandingan Saya senang dengan regulasi ini Kata Esal Ya semoga saja pelatih timnas U23 Indonesia bisa melihat dan saya ikut terpilih Tambahnya Sintayung lega Sembilan pemain yang jadi polisi bisa bila timnas U23 Indonesia Kabar baik datang ke Sintayung yang akan menyusun program untuk membawa timnas U23 Indonesia tampil di bila AFF U23 2023 Pelatih timnas U23 Indonesia itu dipastikan bisa tetap memanggil pemain-pemain yang kini sedang menjalani pendidikan di kepolisian Seperti diketahui ada sembilan pemain yang lolos untuk masuk polisi Kesembilan pemain itu tujuh diantaranya merupakan piler timnas U20 Indonesia yakni Kakang Rudianto, Dimas, Juliano, Pamungkas, Mohamad Faiz Maulana, Kinan Jarwayu, Franky Bisa, Dava Fasha, dan Rabenitas Nim Sidiki Sementara dua pemain berasal dari timnas U22 Indonesia yakni Mohamad Ferrari dan Ananda Raihan Kesembilan pemain itu akan menjalani pendidikan kepolisian hingga lima bulan ke depan sejak Juli 2023 Meski tidak bergabung bersama gelap, manajer timnas U23 Indonesia Sumarji memastikan bahwa kesembilan pemain itu bisa dipanggil Sintayong CEO Bayangkara FC itu juga tidak mempermasalahkan bahwa pendidikan kepolisian melarang mereka untuk membela timnas U23 Indonesia Bisa dong? Walaupun kesembilan pemain itu lagi pendidikan, mereka bisa tetap membela timnas U23 Indonesia di piala AFF U23 2023 Dan kualifikasi piala AFF U23 2024 Ucap Sumarji Sadiabungi Bulaspo.com Timnas U23 Indonesia akan tampil di piala AFF U23 2023 yang digelar di Thailand pada 17 hingga 26 Agustus mendatang Tim pelatih timnas U23 Indonesia saat ini sedang mencari pemain-pemain terbaik untuk membela garuda muda di turnamen tersebut PSSI pun sudah menyatakan bahwa tidak ada target juara kepada timnas U23 Indonesia di piala AFF U23 2023 Sintayong juga tidak bisa membawa sku terbaiknya yang berada di luar negeri untuk tampil di piala AFF U23 Indonesia